Halo kawan-kawan, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai inti kedua tahapan yang kemarin saya ikuti supaya dapat diberkati di gereja katolik. Nah, kemarin yang pertama itu adalah mengenai kursus persiapan perkawinan atau disingkat dengan KPP. Dan yang kedua itu adalah mengenai penyelidikan kanonik. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan inti kedua tahapan yang saya pelajari tersebut di gereja katolik. Inti dari KPP atau kursus persiapan perkawinan itu adalah supaya kita mengerti bagaimana perkawinan itu menurut pandangan gereja katolik atau Alkitab. Dan tambahan dari mengenai KPP itu, disitu kita juga belajar mengenai komunikasi suami istri dan juga bagaimana membangun ekonomi. Dan yang kedua itu adalah inti mengenai kanonik. Nah, kanonik ini intinya disini adalah supaya kita tahu bahwa kanoniknya adalah penyelidikan. Penyelidikan. Jadi, disini pastor itu menyelidiki kita apakah memang kita yang melakukan perkawinan itu berdasarkan cinta tidak ada paksaan atau kita yang melakukan perkawinan itu tidak ada penghalang seperti saya atau calon istri saya itu masih terikat status perkawinan. Jadi, disini dilakukan penyelidikan. Nah, jadi intinya adalah kanonik ini supaya kita memang sesuai dengan hukum gereja supaya dapat diberkati di gereja katolik tersebut. Nah, itulah kawan-kawan inti dari mengikuti kursus persiapan perkawinan dan juga kanonik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya kawan-kawan. Terima kasih bagi kawan-kawan yang menonton channel saya ini atau menonton video ini.